Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmi Mahasiswa Semester 3 Program Studi Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi di mata kuliah Electronic Commerce Yang pertama yaitu definisi dan kerangka kerja e-commerce E-commerce atau bisa disebut perdabangan elektronik atau idagam adalah penyebaran, pembelian, penjualan, semasa rembaran dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis Berdagang menggunakan elektronik commerce mempunyai banyak manfaat diantaranya adalah dapat menekan biaya barang dan jasa serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas terbaik sesuai dengan harganya E-commerce ini meskipun banyak manfaat dan kelebihannya juga memiliki kekurangan Kekurangannya adalah tidak amannya transaksi karena menggunakan kartu kredit dan nomor rekening sehingga terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Awalnya perdagangan elektronik merupakan aktivitas perdagangan yang hanya memanfaatkan transaksi komersial saja Misalnya mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian secara elektronik Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat yaitu perdagangan via web atau pembelian barang dan jasa melalui world wide web Ada pun dampak positif dan negatif elektronik commerce Dampak positifnya yaitu revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional Dapat meningkatkan market exposure, menurunkan biaya operasional Yang keempat melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty Dan yang keenam meningkatkan supplier management Ketujuh memperpendek waktu produksi Dan yang terakhir meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan Kemudian dampak negatifnya yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada Pencurian informasi rahasia yang berharga Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi si korban Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam Kemudian materi pada pertemuan kedua yaitu filosofi peranan e-commerce dalam perangka bisnis Kesalahan terbesar yang sering dilakukan para praktisi bisnis adalah mendefinisikan e-commerce sebagai cara menjual produk atau jasa di internet Tentu saja pengertian ini merupakan hal yang sangat sumpit jika dilihat dari karakteristik dan potensi bisnis yang ditawarkannya Secara prinsip, potensi e-commerce berada dalam sebuah spektrum dengan dua buah titik ekstrim Titik ekstrim pertama adalah kemampuan e-commerce untuk menjadi follower dalam arti kata menyerukan bagaimana bisnis konvensional dilakukan ke dalam sebuah arena baru di dunia maya Misalnya, pasar tradisional yang merupakan tempat bertemunya secara fisik antara penjual dan calon pembeli digantikan oleh pasar virtual yang mempertemukan mereka yang terkoneksi ke jaringan internet Uang kertas atau receh yang biasa dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah digantikan oleh uang digital atau digital money Dan produk-produk semacam dokumen, gambar, audio, dan video yang biasanya dijual secara fisik melalui berbagai medium penyimpanan telah dapat diubah menjadi serangkaian kode digital yang siap ditransfer kapan saja Mekanisme pasar bebas yang selama ini hanyalah merupakan teori dalam ilmu ekonomi telah menjadi kenyataan sehari-hari di dunia maya terlebih-lebih dengan diluncurkannya situs-situs pelelangan bursa efek, telemarketing, dan lain sebagainya Berlakunya pepatah you don't have to be big to become big di mana dalam membangun suatu bisnis memberi arti bahwa tidak diperlukan modal yang besar seperti bangunan, uang, sumber daya manusia, dan bahan mentah dan lain sebagainya dalam membangun sebuah perusahaan di internet Dua buah titik ekstrim di atas selain membentuk sebuah spektrum fungsi e-commerce secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana sebuah dunia baru dengan cara-cara atau mekanisme pertukaran barang dan jasa yang sama sekali baru telah terbentuk Lebih jauh lagi dengan berhasilnya dan semakin berkembangnya implementasi e-commerce di segala lapisan masyarakat maka secara mendasar telah terjadi pergeseran-pergeseran paradigma di berbagai aspek kehidupan Pada akhirnya prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam mencermati perkembangan teknologi semacam e-commerce yaitu e-commerce tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar globalisasi dunia yang bertujuan untuk melakukan efisiensi pasar dengan dibukanya batasan-batasan wilayah maka aliran informasi, uang, dan sumber daya lainnya akan terjadi secara bebas sehingga hanya perusahaan-perusahaan yang dapat menciptakan produk atau jasa yang termurah, terbaik, dan tercepat telah yang akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar E-commerce akan secara efektif menjadi pemicu terjadinya efisiensi yang diinginkan di atas jika konvergensi industri komputer, telekomunikasi, dan informasi di masing-masing negara telah mencapai tahap optimum E-commerce hanyalah merupakan komponen sebuah sistem yang dimakan sebagai komunitas digital yang merupakan generasi masyarakat baru di abad ke-21 di mana teknologi informasi telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia pada umumnya selanjutnya di pertemuan ketiga yaitu materi tentang mekanisme e-commerce dalam dunia bisnis mempelajari e-commerce sebenarnya cukup mudah karena tidak jauh berbeda dengan memahami bagaimana perdagangan atau bisnis selama ini dijalankan yang membedakan adalah dilibatkannya teknologi komputer dan telekomunikasi secara intensif sebagai sarana untuk melakukan dua hal utama mekanisme e-commerce dalam dunia bisnis yang pertama mengolah data mentah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh para pelaku bisnis dan konsumen dan yang kedua mendistribusikan data atau informasi tersebut secara cepat dan efisien ke seluruh komponen bisnis yang membutuhkan selanjutnya melalui internet dapat dilakukan pula aktivitas pasca pembelian yaitu pelayanan purna jual proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional seperti telpon ataupun jalur internet seperti email, teleconverse, chatting, dan lain-lain secara strategis ada tiga domain besar yang membentuk komunitas e-commerce elemen yang pertama adalah proses proses yang berkaitan dengan produk atau jasa fisik biasanya akan melalui rantai nilai seperti yang diperkenalkan oleh Michael Porter yaitu proses utama terdiri dari input logistik, production, output logistik and distribution, sales and marketing, dan service kedua proses penunjang terdiri dari prosurement, firm infrastruktur, dan teknologi dan yang ketiga sementara proses yang melibatkan produk atau jasa digital akan mengikut rantai nilai virtual seperti yang diperkenalkan oleh Indrajit Singha yang meliputi rangkaian aktivitas gathering, organizing, selecting, seasoning, dan distributing kemudian elemen yang kedua yaitu institusi salah satu prinsip yang dipegang dalam e-commerce adalah diterapkannya asas jejaring dimana dikatakan bahwa untuk sukses sebuah perusahaan e-commerce harus bekerjasama dengan berbagai institusi-institusi yang ada dan elemen yang ketiga adalah teknologi informasi pada akhirnya secara operasional faktor infrastruktur teknologi akan sangat menentukan tingkat kerja bisnis e-commerce yang diinginkan lalu di pertemuan keempat ada empat tipe aplikasi e-commerce yang pertama yaitu e-market atau internet market didefinisikan sebagai suatu tempat atau arena di dunia maya dimana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronis melalui medium internet prinsip yang dipegang dalam tipe ini adalah perusahaan menyediakan berbagai informasi lengkap mengenai seluruh produk atau jasa yang ditawarkan melalui internet dengan harapan bahwa ada calon pelanggan yang pada akhirnya melakukan pemesanan atau pembelian terhadap produk atau jasa tersebut yang kedua customer care tipe aplikasi e-commerce yang kedua ini adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah dimilikinya prinsip utama yang diharapkan oleh perusahaan dengan mengimplementasikan e-commerce jenis ini adalah untuk memberikan pelayanan yang prima sehingga mempertinggi atau meningkatkan loyalitas konsumen seperti halnya dengan e-market sebagian besar aplikasi yang dipergunakan bersifat B2C yang ketiga vendors management dengan dimanfaatkannya aplikasi e-commerce jenis ini perusahaan dapat melakukan eliminasi berbagai proses yang tidak perlu mengintegrasi beberapa proses yang dapat sekaligus dilakukan menyederhanakan proses yang berbelit-belit dan mengautomatis hasilkan proses-proses manual yang memakan waktu dan biaya sehingga prinsip yang dijalankan dalam implementasi aplikasi e-commerce ini adalah perusahaan melakukan proses pemesanan, pengadaan, dan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan dari berbagai pemasok dan vendor melalui internet dan para rekan ini akan mengirimkannya kepada perusahaan sesuai dengan kebutuhan tipe B2B merupakan platform transaksi yang diterapkan dalam tipe e-commerce ini dan yang keempat extended supply chain supply chain adalah urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah dibeli sampai dengan produk jadi ditawarkan kepada calon konsumen prinsip yang dijalankan dalam implementasi aplikasi e-commerce ini adalah melakukan optimisasi supply chain perusahaan dengan cara menjalin hubungan dengan seluruh rekan atau pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam proses penciptaan produk atau jasa melalui jalur elektronis semacam internet kemudian pada pertemuan kelima ada proses bisnis dalam kerangka e-commerce aktivitas perdagangan konvensional tidak jauh berbeda dengan perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce dengan berbagai tahapan dan aktivitas yang terjadi proses bisnis dari berbagai jenis proses bisnis perusahaan sekelompok orang atau individu yang ingin menawarkan produk atau jasanya dapat melakukan rangkaian bisnis dengan menggunakan internet sebagai media berkomunikasi pertukaran informasi dalam arena ini dapat dilakukan secara satu arah maupun interaktif melalui beragam produk elektronik seperti komputer, telepon, fax, dan televisi proses bisnis pertama di dalam sistem e-commerce ini dinamakan sebagai information sharing prinsip jual di dalam proses ini adalah untuk mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya kemudian proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik dua pihak yang berinteraksi sudah selayatnya harus melakukan aktivitas perjanjian tertentu setelah transaksi dilakukan dan produk telah didistribusikan ke tangan konsumen barulah proses terakhir yaitu aktivitas purna jual dijalankan pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi seperti keluhan terhadap kualitas produk, pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan, diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik, dan lain sebagainya target dari interaksi ini adalah agar di kemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kekuasaan pelanggan kemudian pada pertemuan keenam ada evolusi elektronik bisnis di perusahaan broochware secara alami, perusahaan konvensional yang berniat untuk mengimplementasikan e-bisnis biasanya akan memulai tahapan evolusi perubahan secara perlahan-lahan merupakan suatu kewajaran karena selain manajemen tidak mau mengambil resiko besar biasanya yang bersangkutan masih ingin melihat seberapa feasible medium internet dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya yang pertama, broochware pada tahap pertama, perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi istilah broochware sendiri memiliki makna dipergunakannya internet sebagai sarana untuk mengembangkan brosur elektronik kemudian yang kedua, customer interactivity pada tahapan berikut perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi situsnya untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara perusahaan dengan para konsumennya yang ketiga, transaction enable tahapan ini adalah pengembangan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik yang keempat, one-to-one relationship one-to-one relationship yaitu mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan antara individu secara prinsip yang terjadi disini adalah mekanisme penjualan produk atau pelayanan berbasis individu yang memungkinkan masing-masing konsumen untuk berhubungan secara eksekutif dengan individu lain secara bebas dan yang kelima yaitu communities of interest tahap terakhir dalam evolusi e-business adalah kemampuan perusahaan dalam membentuk sebuah komunitas di dunia maya yang terdiri dari para konsumen dan rekanan bisnis saling bekerjasama untuk menciptakan value di internet dan yang terakhir adalah materi di pertemuan ketujuh yaitu arsitektur bisnis dan teknologi dalam pengembangan e-commerce suatu pendekatan baru dalam memahami konsep pengembangan e-commerce yang sejalan dengan kebutuhan bisnis yang selalu berubah secara terah cepat dari waktu ke waktu harus dikuasai oleh manajemen perusahaan berikut konsep pengembangan e-commerce yang sejalan dengan kerangka strategis perusahaan yang pertama e-commerce bisnis strategi memahami keberadaan e-commerce dalam kerangka bisnis perusahaan bukanlah merupakan suatu hal yang mudah prinsip pokok yang harus dijalani di dalam fase ini adalah suatu pemahaman mengenai apa yang dapat dan mungkin dilakukan e-commerce untuk peningkatan kinerja bisnis perusahaan di berbagai aspek yang kedua inter-enterprise bisnis proses memahami bagaimana kemungkinan-kemungkinan tersebut secara operasional dapat diwujudkan kunci dari prosedur pelaksanaan strategi adalah terletak pada proses bisnis dalam kerangka sistem elektroverse jelas terlihat bahwa adanya aktivitas integrasi antara proses internal perusahaan dengan proses-proses organisasi lain yang menjadi mitra usahanya seperti pemasok, distributor, rekanan, vendor maupun pelanggan ketiga, komponen based application setelah menentukan jenis proses bisnis yang ingin diterapkan dalam perusahaan langkah selanjutnya adalah menentukan komponen-komponen objek bisnis yang diperlukan untuk pembangunan model bisnis tersebut dan terakhir, teknologi infrastructure pada akhirnya pendekatan pengembangan sistem e-commerce yang diadaptif dengan perubahan yaitu dengan menggunakan kerajaan komponen bisnis objek hanya dapat dinyatukan jika perusahaan memiliki infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan sifat-sifat pengembangan tentang komponen objek bisnis tersebut makin sekian yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan sebuah keberanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati